Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Kembali kita lanjutkan program baca buku Fikih Mu'amalah kita masih bersama buku Fikih Perbankan Syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaily kita masuk di halaman 45 disini beliau mencantumkan pembahasan tentang akad sorf kita lihat definisinya menurut beliau sorf adalah sebuah akad menukar mata uang dengan mata uang yang dimaksud dengan mata uang disini berarti adalah kata beliau emas, perak dan mata uang sebuah negara baik bentuknya uang kertas maupun bentuknya adalah uang logam lalu kemudian bagaimana hukum dan syarat dalam akad ini secara hukum, sorf itu adalah mubah asal syarat-syaratnya terpenuhi sorf dia bisa dibagi menjadi dua bentuk kata beliau yang pertama adalah menukar mata uang yang sejenis seperti misalkan rupiah dengan rupiah yang lebih kecil maka syarat yang terpenuhi harus ada dua yang pertama jumlah nominalnya harus sama dan serah terimanya harus dilakukan secara tunai kemudian bentuk sorf yang kedua adalah kita menukar mata uang yang beda jenis seperti misalkan rupiah dengan real ini syaratnya cuma satu yaitu serah terima berlangsung sebelum mereka berpisah dari majelis akad ada pun masalah jumlah tidak harus sama maka boleh misalkan kita menukar berbeda jumlahnya nominalnya sesuai dengan kurs di pasar yang berlaku saat itu atau mungkin mereka mau buat kesepakatan sendiri katakan satu real misalkan 3 ribu kita mau buat yang 4 ribu atau 5 ribu itu boleh dalilnya adalah dalil-dalil yang bicara tentang riba jual beli ini sudah dibahas sebelumnya berikutnya kata beliau ada yang disebut dengan bayi inah atau jual beli inah ini maksudnya apa disini beliau mengatakan maksud daripada jual beli inah ini adalah seseorang membeli barang caranya kredit lalu barang itu dia jual kembali kepada si penjual berarti gini B beli barang dari A belinya kredit lalu kemudian B jual lagi kepada si A dengan cara tunai dan harganya lebih murah daripada harga yang pertama misalkan gini si B itu butuh uang 20 juta tapi dia gak ada yang mau minjemin dia 20 juta akhirnya ya disini tanpa bunga gitu ya dia pengen cari yang tanpa bunga gak ada akhirnya kemudian dia bilang sama si A A aku beli mobil kamu gitu ya harga 25 juta kredit nanti akan aku lunasi 1 tahun kata si B kemudian si A tadi jual lah mobil itu kepada si B lalu si B kan berarti belinya barangnya kredit 25 juta tempo setahun setelah itu si B menjual kembali mobilnya kepada si A yaudah A mobil kamu udah tak beli ya kredit harga 25 juta tempo setahun sekarang mobil ini saya jual lagi ke kamu kata si B seperti itu nah tapi kamu harus bayarnya cash ke saya harganya lebih murah berapa 20 juta sehingga berarti disini kan hanya sebagai kamuflase saja intinya si B itu utang 20 juta dari A ambil uangnya sekarang nanti B bayarnya ke A itu adalah 25 juta kan itu intinya nah bagaimana hukumnya yang seperti ini beliau mengatakan bahwa transaksi Ina ini namanya Ina hukumnya tidak diperbolehkan karena ini adalah rekayasa bentuk rekayasa menghalalkan riba karena pada hakikatnya yang di atas itu si A tadi memberikan pinjaman 20 juta lalu kemudian si B nanti dalam waktu 1 tahun akan bayar 25 juta jadi bentuk jual beli mobil disitu hanya sebagai kamuflase saja bukan tujuan utamanya memang mau jual beli mobil karena kan si B juga butuh uang gak ada uang juga dia gitu ya dan mobil itu kan intinya tetap kembali kepada si A tadi nah bagaimana dalilnya Ibn Umar mengatakan bahwa Nabi bersabda kalau kalian praktekkan yang semacam itu dan kemudian kalian sibuk ya tersibukkan dengan apa namanya kekayaan kalian harta kalian hewan-hewan kalian dan kemudian kalian tersibukkan dengan tanaman kalian sawah kalian harta kalian dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan cabut itu sebelum kalian kembali kepada agama kalian jadi disitu berarti disebutkan secara tegas tentang transaksi inah ini berikutnya adalah hadis daripada Ibn Abbas bahwa beliau mengatakan atau beliau ditanya tentang seseorang yang menjual minrojulin hariroh bimia jadi sutra dijual kemudian harga 100 dirham dengan cara tidak tunai lalu dibeli kembali dengan harga 50 berarti kan kayak si A jual 100 kredit kepada si B lalu B jual lagi kepada si A harga 50 tunai maka kata Ibn Abbas darohim bidarohim itu sebenarnya yang terjadi adalah tukar menukar uang sebenarnya kemudian mutafadilah dan disitu tidak tunai tidak sama jumlahnya kemudian dimasukkan ke dalamnya dakhalat berbuat perilaku seperti itu berarti Anda mau mengakali syariat ini dan itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan itu yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya masih dalam program Baca Buku Fikih Muammalah Anda boleh bagikan video ini kepada teman-teman Anda dan silahkan bergabung ke dalam komunitas Baca Buku setiap hari semoga bermanfaat